Preview Dengan bersepeda ontel mereka gak harus ngegoes Sampai akhirnya jadilah motor dengan powernya yang sangat besar Filmnya sendiri sebetulnya memiliki format miniseri 3 episode produksi Discovery Channel Namun akan kita tampilkan dalam 2 kali postingan ya guys Karena kalau kita bikin 1 postingan agak kepanjangan Dan kalau kita bikin per episode kayaknya agak tanggung durasinya Oke kita mulai aja ya Dan jangan lupa kalau kalian suka sama konten channel ini Boleh dong kalian subscribe, like dan komen di video-video postingan kita Cerita ini bermula pada tahun 1903 di wilayah Milwaukee Ketika industri transportasi mesin mulai merambah Amerika Produk transportasi mesin itu mencakup produk mobil, motor, dan kereta api Lahan-lahan pertanian mulai banyak dibuka untuk menambah rute jalur real kereta api Banyak dari pemilik lahan yang harus menjualnya secara paksa kepada pihak investor Hal itulah yang menimpa seorang pemilik lahan yang bernama Walter Davidson Di lain tempat diceritakan ada 2 orang anak muda yang ikut terimbas Gelombang maraknya perkembangan dunia otomotif ini Yang satu bernama Bill Harley, seorang pekerja pabrik Yang juga seorang pemimpi Dan yang kedua adalah Arthur Davidson Teman dekat yang percaya akan mimpi dan visi seorang Bill Harley Mereka berdua berteman sejak kecil Saking antusiasnya, Arthur kerap kali mengajak Bill untuk nyelitap masuk ke sebuah pertunjukan burluski Hanya sekedar agar Bill bisa melihat sosok sebuah motor yang jadi properti pertunjukan tersebut Saat yang lain pada ngeces melihat bodi sang penari, Bill malah sibuk melototin bodi motor Mereka memberi label perusahaan otomotif impian mereka ini sebagai Davidson Harley Suatu hari Arthur mendapatkan ide untuk menambahkan mesin motor pada sebuah sepeda ontel milik mereka Ia mengutarakan idenya itu kepada Bill Karena gak punya modal dalam hal segalanya Mereka kemudian mengajukan desain mesin mereka kepada Joe Merkel Seorang produsen motor lokal Arthur mengajukan partnership dengan nama Davidson Harley & Merkel Tersinggung karena namanya ditaruh paling belakang Joe Merkel menolak mentah-mentah proposal ajuan tersebut Arthur kemudian mengusulkan agar sekalian aja mereka membangun sebuah motor Untuk bisa mendapatkan kumpulan spare part yang diperlukan oleh Bill Ia pun masuk kerja ke pabrik mesin tempat Bill kerja Hanya agar dia bisa mencuri onderdeal-onderdeal yang dibutuhkan Dia bawa ke rumah barang-barang curianya Dan dari situ, Bill mulai bekerja untuk merangkai mesin yang telah ia desain Waktu demi waktu, mereka mengupayakan rencana tersebut Sampai pada suatu titik pada akhirnya aksi Arthur ketahuan oleh supervisor workshop Dia pun dihukum jotos di muka umum Tapi Arthur gak keberatan Asal dia bisa ngambil satu lagi onderdeal yang dia butuhkan Suatu saat akhirnya mesin yang mereka rangkai berhasil menyala Beberapa detik sebelum akhirnya mesin itu pun meledak Puyeng karena gak ada jalan lain Akhirnya Arthur menyuruh Bill untuk menulis surat kepada Walter, kakaknya Si pemilik tanah yang lahannya baru dijual paksa tadi Membujuknya untuk mau menginvest pada proyek mereka Beberapa waktu kemudian, pada saat hari pernikahan Big Bill Yang ini Bill yang kakaknya Davidson Walter pun datang Dia langsung mengajak Arthur dan Bill untuk melihat motor yang katanya sedang mereka rancang Masuk ke dalam workshop yang bapuk itu Walter benar-benar kecewa Dikiranya motor itu udah benar-benar jadi Namun Walter yang ada pengetahuan mengenai mesin Karena ia juga sempat bekerja di perusahaan pembangun mesin kereta api Bisa melihat potensi yang ada dari gambar-gambar teknik bikinan Bill Mendengar kendalanya selalu pada rantai mesin Walter mengusulkan agar mereka mencoba menggunakan belt yang biasa dipakai pada mesin traktor Beberapa waktu mereka mencoba merangkai motornya Suatu hari, motor itu pun jadi Walter langsung mencobanya membawa jalan Melewati jalan desa dan jalan hutan di Milwaukee yang lebat Dia sangat terkesan dengan mesin itu Segera Walter langsung menyatakan diri gabung sebagai partner Bukan hanya sebagai investor Arthur yang tetap pengen usahanya berdua dengan Bill Gak bisa ngapa-ngapain ketika kakaknya itu udah mulai memaksa Walter menuntut agar mesin itu bisa melaju lebih cepat Dia rela menginvest semua uang yang ia punya Agar Bill bisa merancang mesin yang sesuai dengan keinginan dirinya Mesin yang tangguh, kuat dan lebih cepat Bisa melaju di medan apapun yang mereka inginkan Namun di tengah perjalanan Ada suatu hal yang akhirnya membuat joint venture pembuatan motor impian itu Kemudian sempat mandek Bill Harley ini seorang anak pintar yang berasal dari keluarga yang serba kekurangan Maka dari itu, impian Bill dan keluarganya yaitu Agar dia bisa masuk ke perguruan tinggi meneruskan pendidikan Berharap mendapatkan masa depan yang lebih terjamin Pada saat itu, Bill mendaftar ke Universitas Wisconsin dan ia ternyata diterima Begitu surat penerimaan itu sampai ke rumahnya Segera ia mengabarkan kepada Davidson bahwa dengan sangat terpaksa Ia harus mundur dari kongsian mereka Meskipun hal itu membuat dua bersaudara Davidson sangat-sangat marah Bill lebih mementingkan kepentingan masa depan keluarganya Dia pun cabut dari Davidson Harley Walter memang mengerti soal mesin Tapi dia ini bukan seorang engineer Saat itu, masalah pada motor yang sedang mereka bangun ada di karburator Untuk itu, mereka pun pergi ke toko Joe Merkel untuk membelinya Joe Merkel memberikan karburator yang mereka minta Mereka sedang ingin menyiapkan motornya secepat mungkin Karena George Handy, produsen motor The Indian Merak motor yang lagi naik daun saat itu Hendak berkunjung ke kota mereka Dia ini sedang mencari para produsen motor Indy lokal Untuk ia gandeng sebagai partner Duo Davidson ingin memberikan kesan yang baik kepada Mr. Handy Momen itu pun tiba George Handy, produsen motor paling beken saat itu Berkunjung ke daerah tersebut Dia juga sekalian mengumumkan Bahwa bulan berikutnya Ia akan mengadakan ekspor racing di sana Momen yang harusnya jadi kesempatan di Davidson Buat jual persona Akhirnya jadi gagal total Ketika motornya kebakar Akibat karburator abal-abal Yang dijual Merkel kepadanya Orangnya sendiri malah ketawa ketiwi Melihat Davidson sibuk memadamkan api Di Davidson Sangat membutuhkan kehadiran engineer mereka Sementara itu, sang engineer sendiri Sedang giat-giatnya menimba ilmu di kampus Di paruh waktu Bill nyambi kerja sebagai pelayan Dan disanalah Bill ketemu dengan Anak dari seorang petinggi perusahaan Ford Mereka sedang berencana membuat perusahaan otomotif sendiri Bill diajak gabung untuk pekerja di bawah perusahaan mereka Yang bernama Mason Gears Setelah kejadian kemarin Walter mendatangi toko Merkel untuk mencari perhitungan Saat itu Ia ketemunya dengan Eddie Hasha Pegawalnya Merkel Eddie ini tahu soal kelicikan Joe Dan gak enak kepada Walter Maka dari itu ketika Walter meminta dibawakan Karburator yang benar Eddie pun membawakannya Melihat bahwa Eddie ngerti banyak soal motor Walter pun kemudian merekrut dan membajak Eddie dari Merkel Namun setelah Eddie masuk pun Mesin mereka selalu bocor sama Ollie Mereka tetap perlu seorang Bill Duo Davidson datang mengunjungi Bill ke kampusnya Namun mereka kemudian kaget ketika mereka tahu Bahwa Bill sedang bersama The Mason Brothers Dan bahwa Bill akan kerja bareng dengan mereka Duo Davidson pun tambah berang jadinya Dan Bill dia jadi ngerasa gak enak Tiba saatnya acara eksporasing dilaksanakan Acara yang banyak dihadiri oleh para motor entusias George Handy sebagai penggagas acara Membuka acara tersebut Saat itu Bill datang bersama pacarnya Untuk memberikan semangat kepada tim Davidson Tapi ternyata Ia malah diusir oleh Arthur Mereka ini masih merasa dihianati oleh Bill Pada saat lomba hendak dimulai Terjadilah sebuah kontroversi George Handy menganggap bahwa motor Davidson Dan kelebihan bobot Untuk itu dia pun melarang mereka untuk ikutan lomba Tentu saja keputusan itu ditentang oleh Davidson Handy dianggap mengada-ngada dan iri Melihat penampilan motor mereka Namun bagaimanapun Keputusan Handy sudah bulat Motor Davidson Harley harus keluar dari lintasan Walter pun keluar namun Dia gak langsung pulang Ia keluar lintasan dan menyisir pinggiran pembatas Mengikuti motor peserta lomba Ini bukan soal menang atau kalah lagi Bagi mereka Sangat penting motor Davidson Harley Untuk bisa tampil Agar bisa mempromosikan produk mereka ke depan publik Walter pun terus memacu motornya Bersaing dengan motor-motor lain Termasuk itu motor Indian Pada akhir lintasan Walter masuk menerabas pembatas jalan Dan melaju pada posisi pertama Motor Davidson Harley memang gak juara Tapi penampilan motor itu Telah menarik perhatian Seorang pemilik pabrik besar di Amerika Utara Mr. C. H. Lang Dia menawarkan untuk memproduksi Mesin Davidson Harley secara massal Dan membuka dealer di seluruh Amerika Tawaran itu ternyata memang bukan omong kosong Karena beberapa hari kemudian C. H. Lang mengirim cek sebesar 1000 dolar Sebagai modal investasi awal Pengembangan pabrik Davidson Harley Dengan merekrut Big Bill Anak tertua keluarga Davidson Sebagai kepala pabrik Pabrik motor mereka pun mulai dibangun Kali ini dengan memakai nama The Davidson Brothers Bill Harley sendiri setelah ditolak Arthur Akhirnya memantapkan posisinya Dengan keluarga Mason Dia ditawari posisi sebagai head engineer Untuk pabrik mobil Yang akan mereka dirikan Di samping itu Biaya kuliahnya pun ditanggung Sampai ia wisuda Keluarga Harley sangat gembira Mendengar kabar tersebut Namun ada suatu hal yang mengganggu Fikiran seorang Bill Harley Bahwa pabrik auto yang akan diadirikan Tidak akan menjadi miliknya Walau bagaimanapun Dia tetap akan menjadi pegawai Mason Gears Namun karena gak bisa menolak kehendak orang tuanya Akhirnya Bill pun Mendadatangani surat kontraknya Bill Harley pun datang ke rumah teman-teman lamanya Keluarga Davidson Untuk mengucapkan salam perpisahan Namun kedatangannya itu Ternyata malah membuatnya makin berat untuk hengkang Dia melihat motor yang telah jadi bagian dari dirinya Kini makin tanpa menjanjikan Akhirnya Bill meminta agar Arthur Meyakinkannya untuk tetap stay Hal yang membuat Bill tergerak Dengan ucapan Arthur Bahwa dengan perusahaan sendiri Mereka ada kesempatan untuk mengibarkan nama mereka sendiri Membawa harum nama keluarga Arthur tidak ingin melakukan kesalahan yang sama Yang dulu pernah ia lakukan terhadap Joe Merkel Kini ia menaruh nama partnernya Di depan namanya sendiri Dan jadilah perusahaan Harley Davidson Motor Company Bill telah mereka bikin Untuk melupakan tawaran menggiurkan Mason Gears Meskipun dia harus membuat orang tuanya sedikit kecewa Bill harus berusaha untuk bisa membuktikan Bahwa ia tidak membuat keputusan yang bodoh Kehadiran Bill kembali Membuat perusahaan mereka makin bergairah Seiring dengan gairah dunia motor racing Yang makin menggelinjang Namun hal itu tidak lepas dari kontra Harian surat kabar Milwaukee Atlas Dengan seorang wartawannya yang bernama Ellie Sangat menentang maraknya kendaraan motor cycle Di kalangan masyarakat Buat mereka Kendaraan ini dengan kecepatannya Membawa aura setan Dan sangat berbahaya Mereka bahkan memberi julukan Dengan memplesetkan kata motor cycle Menjadi murder cycle Simba wartawan ini Kelak akan menjadi istrinya Arthur Dari segi desain mesin Bill muncul lagi dengan inovasinya Ia menemukan sebuah mesin tipe butterfly valve Yang akan menambah power dari mesin mereka Terobosan baru itu akan coba mereka tampilkan Pada acara enduro race Yang akan segera berlangsung Tim Harley Davidson berharap Ajang itu akan membawa motor mereka Dikenal sebagai pemilik mesin terbaik Tibalah kita di acara enduro race Lomba ketahanan motor Yang dilakukan di jalur jalan hutan Milwaukee Tim Harley Davidson punya target orang Yang ingin mereka pikat Namanya Preston King Kalau C.H. Leng penguasa utara Amerika Preston King ini penguasa wilayah selatan Walter kembali akan mengendarai motor Harley Keberadaan tim Harley Davidson Kembali menjadi perhatian George Handy Dengan tim Indiannya Lomba pun dimulai Setiap peserta harus mengarungi jalanan hutan Yang bergelombang dan licin Karena sebagian badan jalannya digenangi air Seperti biasa Tim Harley dan tim Indian Berada di posisi depan Dan bersaing untuk menjadi yang terbaik Namun lomba kali ini Rupanya lebih keras Ketimbang lomba sebelumnya Karena sesama peserta Dibebaskan untuk saling melakukan body check Dan Walter harus jatuh Setelah mendapat senggolan Dari driver motor Indian Walter pun balik ke posisi start Agar dia bisa mengambil google baru Karena google yang ia pakai Udah pecah Melihat kondisi Walt yang terluka Eddie sebagai driver cadangan Mengajukan diri untuk turun Menggantikan posisi Walter Tapi Walter menolak mentah-mentah Ia terlalu bernapsu dan terlalu ego Untuk membalas dendam Walter pun balik lagi ke hutan Dan kembali bertemu dengan driver Indian Kembali gesekan terjadi di antara mereka Namun kali ini Walt gak tanggung-tanggung Untuk membuat pelanggaran Ketika ia menemukan momen yang pas Dia pun mendorong sekalian driver Indian Dengan kakinya Sehingga Saingannya itu Gak bisa melanjutkan lomba Karena motornya rusak Di posisi start sendiri Sedang terjadi perkembangan George Handy yang lihai ini Menawarkan opsi saham Kepada para dealer Agar mereka Mau menjual eksklusif motor Indian Strategi bisnis Yang membuat tim Harley Davidson Semakin tertekan Maka dari itu Meskipun Walt Tiba pada posisi pertama Mereka gak jadi senang Karena George Handy sudah Menguasai pasaran Menjadi produsen motor Tidak hanya diperlukan Keahlian untuk Membuat mesin yang bagus Namun juga kelihayaan Untuk bisa menjual produknya Walt pun ngamuk jadinya Di depan halayak ramai Ia menjotos George Handy Tindakan brutal Yang disaksikan pula Oleh pihak media Dan Preston King Yang dibikin muak Jadinya oleh kelakuan Walter Hasil dari kericuhan itu Harley Davidson Hanya bisa menggait Dua dealership Sementara itu Indian saingan mereka Dengan 100 kontrak dealership Arthur sangat mengecam Kelakuan kakaknya Yang berlagak sokoboy Dan ternyata Walter pun gak menyesali Tindakannya Menurut Arthur Kejadian kemarin Sangat buruk Untuk image Di depan publik Sebaliknya Buat Walter Kejadian kemarin Justru bagus Untuk menguatkan Image motor mereka Sebagai produk Untuk pria macho Arthur gak peduli Dengan macho Kalau hasilnya Mereka harus meringis Karena gak sanggup Nutup biaya operasional Demikian juga Dengan Big Bill Kakak tertua ini Malah menganggap Keduanya sontoloyo Berikut Arthur Perkelahian pun terjadi Di antara adik kakak Davidson Sampai akhirnya Emak Davidson Turun tangan Untuk melerai Dan mengancam Kalau mereka terus berantem Dia akan pentung satu persatu Kepala anaknya Dengan stick baseball Kalau udah begitu Ketika adik kakak ini pun Jadi berakhir ketawa bareng Setelah itu Harry Davidson Memang kesulitan Untuk memasarkan produknya Mayoritas dealer Sudah dikuasai oleh Indian Kesempatan kemudian Kembali datang Ketika sebuah Konsorsium Yang diketawai oleh seseorang Akan mengadakan Sebuah lomba racing Dalam arena Velodrome Mereka sedang membangun Sebanyak 30 venue Yang disebut Sebagai motor drum Di seluruh Amerika Tim Harley Davidson Diharapkan untuk Bisa berpartisipasi Bersaing dengan Pesaing utamanya Yaitu Indian Motor Peraturan dari Perlombaan itu Diutamakan pada Spesifikasi mesin Mesin yang dipergunakan Harus jenis GeForce Yang bisa memacu Kecepatan motor Sampai 100 miles per hour Yang paling sadis Dari semuanya adalah Tiap motor Tidak diperbolehkan Untuk dipasangi rem Arthur langsung Bereaksi keras Dia tidak setuju Harley Davidson Ikut dalam perlombaan itu Sebaliknya dengan Walt yang merasa Bahwa lomba ini Merupakan kesempatan terakhir Bagi motor mereka Untuk tampil Di depan publik Dia merasa Harley Davidson Wajib untuk ikut Kembali Dua adik kakak ini Berantem dan Makin diperuncing Oleh Eddie Hasha Eddie mengusulkan Agar dia yang turun Di motor drum Tapi Walt Kembali menolak Eddie yang udah lama Menunggu kesempatan Untuk bisa tampil Akhirnya jadi muak Ia pun cabut Dari Harley Davidson Pada akhirnya Keputusan mayoritas Jadi tidak berarti Apabila Walter Sudah berkehendak Harley Davidson Pun jadi turun Pada lomba itu Di arena Walter akan bersaing Dengan Eddie Yang sudah membelot Ke tim Indian Sudah bisa diperkirakan Bahwa perlombaan ini Akan benar-benar Sengit dan berbahaya Di awal lomba aja Udah ada beberapa motor Yang misinya meledak Untuk kemudian terjatuh Didorong rasa emosi Eddie sangat ingin Menaklukkan Walter Yang dianggap Sudah menghambat Jalan karirnya Sebagai pembalap Pertarungan sangat seru Di antara keduanya Lomba makin berlalu Makin banyak motor Yang tumbang Dan meledak Di tengah arena track balap Saat itu Eddie sedang berada Di depan Berhasil menyalip Walter Perhatiannya terlalu fokus Pada saingannya Di samping Eddie sedikit terlupa Dengan pandangan di depan Dimana di sana Terdapat sebuah motor Terbakar yang sedang tergeletak Mendadak Eddie pun menghindar Dan akhirnya Ia harus menabrak Dinding motor drum Dalam kecepatan yang tinggi Eddie meninggal seketika Eddie pun dimakamkan Dan dihadiri oleh Para keluarga Dan anggota PT Harley Davidson Walter merasa Sangat terpukul Dengan kematian temannya Yang udah ia anggap Sebagai saudara sendiri Meskipun Mereka saat terakhir itu Sedang bertangkar Dia gak kontrol Dia terus menanggak arak Arthur terpaksa harus Mengusirnya dari acara Pemakaman Hasil dari evaluasi Lomba kemarin Harley Davidson Mengeluarkan ketetapan Bahwa perusahaan mereka Menentang dan Memboykot Lomba motor drum Boykot itu Bahkan mengikat Kepada supplier Yang masih Men-support tim Yang menjadi peserta Lomba tersebut Walter kini Sudah tidak lagi Bisa membantah Arthur Meskipun Tetap dia berkeyakinan Bahwa Cara yang paling strategis Untuk mendongkrak Penjualan motor Tetap harus melalui Lomba racing Kondisi lagi surut Namun Arthur tetap mencari Cara agar Harley Davidson Bisa tetap punya Tempat di pasaran Dia mengusung ide Untuk membuat klub Para pecinta motor Harley Davidson Dia juga berusaha Masuk ke pasaran instansi Membangun motor Untuk keperluan Kurir pos Periode itu juga Kedua adik kakak Davidson Mendapatkan jodohnya Masing-masing Dan melakukan pernikahan Menyusul dua bill Yang udah duluan married Walter yang instingnya Selalu pada lomba Suatu saat mengajak Yang lainnya Untuk melihat Sebuah track Yang sekarang Lagi banyak dipakai Oleh para penggemar racing Untuk menjajal Kemampuan motornya Sebuah track Yang nge-flat Namun memiliki tantangan Pada landasannya Yang berlumpur Dan bergelombang Mirip track Lomba motocross Dia mengusulkan Agar Harley Davidson Memperakarsai Lomba jenis kekuatan mesin Dengan memakai Landasan tersebut Arthur masih pesimis Karena sekarang Urusan lomba Udah dilahap oleh Motor drum Dengan lintasan lombanya Yang menantang Untuk memacu speed Suatu waktu Dalam sebuah acara Asosiasi para produser motor George Handy Mengumumkan Pengunduran dirinya Sebagai presiden direktur Perusahaan motor Indian Pada momen itu juga Ia mengumumkan Orang yang akan Menggantikannya Seseorang yang bernama Randall James Trio dari tim Harley Davidson Ingin bertemu Dengan George Handy Tapi Mereka malah berakhir Terlibat saling ledek Dengan presidir baru Tim saingan mereka Randall James Dengan nyinyir Meledek motor Harley Davidson Yang anggaan berlomba Dan memilih Membuat motor Untuk ngantar mama Pergi ke pasar Momen tersebut Dipergunakan oleh Walter Untuk menggertak Randy Bahwa Mereka telah membangun Sebuah mesin baru Yang memiliki power Yang sangat besar Di depan semua orang Walter menantang motor Indian Untuk berlomba Di arena lumpur Dan masang taruhan Seribu dolar Bahwa Motor Harley Davidson Akan mengalahkan motor Indian Pada trek lumpur itu Sebagai presiden baru Randall James Harus mempertahankan gengsi Ia akan meladeni Tantangan Walter Maka dari itu Segeralah tim Harley Davidson Membuat mesin Yang belum mereka punya Dan trek lomba Yang masih belum ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!